Intro Selamat pagi Ketemu lagi di channel MMPRAG Iwaku Kreatif Kali ini saya akan memperlihatkan Caranya melukis di kain warna gelap Pas kebetulan ini Disini ada Tiga tim Seliman MMPRAG Mereka sedang melukis Sama Ketiga nya yaitu di kain warna gelap Caranya yaitu pertama Coba perhatikan Adalah dengan Didasari atau blok dengan warna putih Ini namanya Mr. Adi Coba Coba perhatikan Yang bekerjakan ini sudah Didasari dengan putih Setelah putih kering Baru dilanjutkan dengan Kewarnaan Jadi Meskipun nanti Kita melukis di kain warna hitam Seperti ini Hasil lukisan akan Tetap cerah Itu fungsinya Diblok dengan warna besar cuci Cat yang digunakan juga sama Yaitu menggunakan cat tekstil Jadi hasilnya akan sama Tetap kuat Tahan cuci Pukisan di baju akan tahan bertahun-tahun Cuci pakaiannya masalah Ini motifnya mawar ya Baru Baru Tersebutnya Dan akan diluai dengan daun Gak bena jauh ini Namanya Andrew Mr. Andrew Coba yang dikerjakan sama Bajunya hitam Prosesnya pun sama Ini sangat kebetulan banget ini Semuanya mengerjakan Proses yang sama Dengan mengblok warna putih Motifnya nanti adalah Coba perhatikan ini Ini bunga lili Dengan cara blok seperti ini Maka hasil lukisan akan cerah Jadi Daripada melukis langsung Dengan timpa berkali-kali warna Tanpa di blok putih Itu akan justru lebih boros cat Dibanding dengan cara seperti ini Yaitu didasari dengan warna putih Gitu Jadi Ini adalah Basic Cara melukis kain Yang Yang benar Untuk di kain warna gelap Selanjutnya Di ujung sebelah sana Nah ini Ini yang Orang yang Paling Paling aneh Sedunia Mana mukanya Namanya Mr. Ham Hamdi Hamdi Ini orang dari Planet Bruno Berasal dari Bruno Kota Kabupaten Purworejo Kali ini Dia lebih rumit Coba perhatikan gambar desainnya Lebih mantap Lebih mantap Desainnya masih lili Tapi Lebih banyak Taburan bunga kecil Untuk Memberikan Efek Detail Ramai Dan penuh Dilukisan Jadi dengan Banyaknya bunga-bunga kecil Untuk mengisi Sela-sela Bagian yang kosong Itu akan Membuat Lukisan anda Jadi Lebih Kompleks Lebih bagus Lebih mantap Elegan Elegan Begitulah Mr. Hamdi From Bruno Bruno Setangganya Mars Jadi Bruno Mars Ini masih tetap Proses Memberikan Warna Dasar putih Ini terlihat Kainnya ini Sebenarnya Biru Cuma Kain ini Adalah Kain satin Satin itu Sangat Menyerap Cat Jadi Meskipun Dia warnanya Medium Biru ini Tetap Kita Beri Dasar putih Karena Meskipun Warna Medium Kalau kita Langsung Berikan Warna Lukisan Secara Langsung Akan Terserap Habis Dan Warnanya Tidak Akan Cerah Dengan Cara Ini Diputihkan Terlebih Dahulu Maka Akan Membuat Lukisan Lebih Cerah Dan Untuk Proses Blok Sendiri Ini Harus Didiamkan Kering Terlebih Dahulu Jangan Langsung Buru Buru Di Warna Jadi Setelah Blok Kuti Boleh Dijemur Atau Ditaruh Saja Sampai Kering Nah Setelah Warna Dasar Kuti Kering Baru Silahkan Dilukis Maka Hasilnya Akan Sangat Cerah Bagus Oke Bro Mr. Hemdy From Bruno Mars Dari Planet Mars Nah Dari Sini Cerah Sekian 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 Dulu Untuk Teknik Pewarnaan Yaitu Dengan Memberikan Warna Dasar Atau Blok Lukisan Dengan Warna Putih Khusus Di Kain Warna Gelap Atau Meskipun Medium Kain Tersebut Sangat Jarap Seperti Contohnya Satin Oke Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Dengan Tips Kain Semoga Menurut Termanfaat Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Bro Oke Bro Adi Bro Andrew Eh Mukanya Oke Thank You How How Do Terima kasih.